Intro Pertama, introduction dulu nih Jumlah pencarian di Google saat ini Ada sekitar 40 ribu pencarian setiap detik di seluruh dunia Atau totalnya sekitar 3,5 miliar penelusuran per hari Dan 1,2 triliun penelusuran per tahun Jadi kita bisa melihat bahwa orang mencari sesuatu itu di Google banyak sekali Bayangkan kalau dia nyari misalkan supplier untuk kopi gitu Coffee supplier misalkan Atau supplier batik Atau supplier souvenir gitu ya Dia cari Nah ketika dia nyari pasti dia nambahin negara di belakangnya Karena dia mencari yang paling murah Dan dia biasanya bayar-bayar ini sudah tahu negara-negara mana Yang sebagai produsen yang tepat Yang potensial juga ya Pak ya Yang potensial Dia sudah tahu produsennya ada di negara mana Biasanya di negara-negara misalkan di Afrika ada Di Southeast Asia ada Dia sudah tahu Cuma dia nggak tahu suppliernya yang mana gitu kan Nah ini salah satu datanya seperti itu Nomor 2 Di sini ada Facebook ad reach ranking gitu ya Bahwa di sini data yang di layar ini Ini kelihatan bahwa di dunia ini Yang terkena dengan iklan Facebook Itu ada berapa juta orang di sini mana dia Jadi banyak sekali Oke Pak Ramad sebentar Ada Bapak Ibu yang ada di belakang Bapak Ibu boleh maju ke depan loh Supaya slide powerpointnya terlihat ya Boleh merapat loh Ini mas-mas yang di sebelah sini boleh supaya powerpointnya terlihat Oke emang nggak dilanjutkan Pak Ramad Terima kasih mana dia Jadi kita lihat pada 20 negara di sini Terlihat orang yang bisa kita iklankan Dia akan terkena iklan kita potensinya Dan umur-umur yang sekarang Umur-umur buyer-buyer internasional ini Mereka memudah umurnya Jadi mereka melakukan transaksi Atau mereka mencari barang itu dari handphone Nah ini bisa kita targetin melalui iklan di Facebook gitu Ini ada datanya cukup oke ya 20 negara Calon iklan Bayar Calon bayar yang bisa kita iklankan Dan mereka akan terkena iklan kita Lalu contoh case tadi Misalkan Malaysia Ada 21 juta orang yang bisa kita iklankan kepada mereka Dimana 54 persennya laki-laki Dan mostly buyer itu Yang ada di seluruh dunia itu Mostly ada laki-laki Jadi bisa kita targetin juga kepada mereka Bagaimana caranya Melalui Facebook Ads ini Kita bisa Metargetkan orang-orang yang menyukai Let's say souvenir Menyukai let's say kopi Nah orang-orang yang menyukai kopi Dan dia sudah di dunia kopi Dia akan mencari kopi di negara-negara tetangganya Atau mungkin negara-negara yang tadi tujuan Produksi Produksi tadi Oke oke Berarti ini penting juga untuk Bapak ibu pemilik bisnis Atau UMKM dan UKM Itu untuk menentukan dulu targetnya siapa Betul Gitu ya Jadi mulai dari Bayar kita ada dimana nih Betul itu ya Dan itu bisa dicek ya Pak Rahmat ya Bisa dicek Bisa dicek banget Next Disini Untuk Qatar misalkan Qatar ada 2,25 juta orang Yang kira-kira mencari banyak barang Di materi sebelumnya oleh Mbak Cud Disana juga di-share kan mengenai Alibaba gitu ya Dengan Alibaba kita tahu Oh bayar ini ada di negara mana aja Dan melalui Facebook Itu kita bisa mendorong iklan kita Masuk ke handphone dia Jadi bedanya iklan di Google sama iklan di Facebook Kalau iklan di Google tuh reference marketing Mbak Nadia Jadi orang cari apa Kita ketemuin Jadi ada orang yang nyari Kita kasih informasinya Kalau Facebook itu namanya Disruptive marketing Atau kita mengganggu orang Dia lagi misalkan Lagi seneng kopi segala macam Tiba-tiba kita samperin Eh Anda mencari biji kopi gitu Oh oke oke Ini yang suka muncul ketika kita lagi scrolling-scrolling yang lain Tiba-tiba muncul iklan yang lain gitu ya Betul Nah itu pekerjaan kami sebagai seorang digital marketer Untuk mengganggu kalian Untuk menghantui gitu ya Menghantui Apalagi kalau sudah klik Sudah buka website-nya Nah udah kena tracking tuh Akan terus ditempel terus sampai beli Udah beli pun masih dikirim Nggak mau beli ulang Mbak Nadia Nggak mau nambah Nggak mau nambah Contohnya paling gampang gini Kalau kita ke Tanah Abang Itu tuh kayak kita ke marketplace Dimana disana orang kesana jual beli Orang kesana udah bawa uang Tapi kita nggak tahu Ini orang bawa uang mau beli apa nih Tapi kita tahu Tanah Abang tempatnya jual beli Itulah marketplace Oke Kalau Google itu kayak semacam Kita datang ke kantor Kantor apa namanya Kantor informasi Halo saya mau ke restoran ini dong Oh iya silahkan ke restoran ini silahkan Tapi kalau Facebook Itu kayak kita lagi car free day Lagi sepedahan Lagi jogging Tiba-tiba ada yang lompat di depan dia Halo Kak Kakak pasti aus ya Nah saya tahu Kakak aus Atau nggak Hei Kak Kakak sepatu olahraganya Nggak mau beli yang baru nih Kak Karena dia tahu Kakak senang olahraga gitu Jadi Facebook bisa mengetahui Behavior orang Sehingga Kita tinggal samperin Oh Anda pasti suka kopi Anda pasti suka digital marketing Anda pasti suka dengan yang berbau-bau Export atau batik Atau apapun itu Dia bisa tahu Gitu Oke next ya Selanjutnya Ada keyword planner Jadi dengan keyword planner ini Ada beberapa tools Yang bisa kita pakai Untuk cari tahu Kata kunci apa sih Yang dicari sama orang Kita bisa tahu Kalau di Malaysia Ada nggak sih yang mencari Misalkan Karena Malaysia negara tetangga kita Dan mereka mirip-mirip sama kita Ternyata di Malaysia juga sangat butuh loh Masalah industri fashion disana Perlu disupport sama kita Tapi terkadang Mereka juga bersebagian Agak-agak gengsi Istilahnya Ah saya bikin sendiri ah gitu Tapi ada juga Ini kesempatan yang baik Buat Indonesia Buat masuk ke pasar Malaysia Karena kita punya Punya behavior dan Budaya yang mirip-mirip Yang serupa Apalagi juga Muslimnya disana cukup besar gitu Jadi Kita bisa dorong Makanan hal Industri halal Kesana Dan kesempatan kita cari Orang di Malaysia Ada nggak sih yang nyari Misalkan Hijab Ada nggak sih yang nyari Mukena Kita bisa nyari Berdasarkan Keyword-keyword yang ada disini Jadi dengan tools yang ada disini Kita bisa tahu Orang di negara itu Ada nggak sih yang nyari Biji kopi Ada nggak sih yang nyari Charcoal Ada nggak sih yang nyari Rumput laut Based on kata kunci Yang di negara tersebut ya Gitu Mbak Nadia Oke Boleh lanjut ya Nextnya Apa nih Disini digital asset Digital asset Apa yang perlu kita bikin Sebagai UKM Indonesia Pengen go global Nggak jauh-jauh Dari yang go lokal pun juga sama Yaitu pertama Website Mbak Nadia Website ini Kalau bisa Minimal bahasa Inggris ya Bahasa Inggris ya Kalau masalah Aduh Saya bahasa Inggrisnya Nggak jago Udah ada grammarly Mbak Nadia Jadi Kita bisa pakai aplikasi Pihak ketiga Yaitu grammarly Yang memperbaiki Bahasa Inggris kita Seakan-akan kita Udah paling jago Lalu nomor dua Social media Atau media sosial Media sosial apa yang Kira-kira dipakai Sama mereka Di negara tersebut Baik itu Facebook TikTok Instagram Kita sesuaikan aja Dengan audiensnya Oke Kenapa Facebook Masih diandalkan Ternyata 72 persen Traffic datang ke website Itu berawal dari Facebook Jadi orang-orang yang Menggunakan Facebook ini Latah Ada linknya diklik Ada apa dikit-dikir Diklik gitu ya Ternyata Mbak Nadia Kayaknya termasuk Ayah dan ibu saya deh Kayaknya gitu Nah karena Kalau di Instagram Kalau kita ingin mempromosikan produk Kan link in bio Repot ya Harus ke bio dulu Linknya juga ada Bercabang segala macem Kalau di Facebook Langsung linknya disitu Makanya orang lebih senang klik Dan Facebook kan umurnya sekitar 25-34 ya Bahkan sampai 44 gitu ya Makanya orang-orang Bayar tuh di umur itu Mbak Nadia Jadi pas nih bisa pakai Facebook juga Yang terakhir Google Maps Kenapa Google Maps penting Jadi Kalau kita supplier sebuah barang Si Bayar kan pengen tahu Anda lokasinya di mana ya Jangan-jangan Anda di tengah sawah gitu kan Pas di klik Google Maps nya Di sana ada review Oh supplier kain ini bagus sekali Bahasa Indonesia Dan ada translate nya kan Di sana reviewnya bagus Gambarnya bagus Lokasinya jelas Jadi Bapak dan Ibu Kita sebagai buyer Kita sorry Kita sebagai seller Kita harus tampil Meyakinkan di depan buyer Bahwa kita punya website Kita punya medsos Kita punya Google Maps Lokasi Lokasi gudang Atau tempat produksi Kita jelas Yaitu ada di Lokasi Google Maps Bisa ada nomor telepon nya Ada website nya Ada gambarnya Ada review nya Jadi semua clear Itulah pentingnya Google Maps Ini digital asset yang perlu dibangun oleh Bapak dan Ibu sekali ya Next Content marketing Tentunya melibatkan artikel Gambar Dan video Campuran ya Karena ada orang yang senang baca Go through dibaca sama dia Ada juga yang senang gambar aja Yang sekali ngeliat Oke saya udah ngerti Oke saya harus kemana nih Diklik sama dia Ada juga yang perlu nonton video Bahkan iklan yang paling ampuh di Facebook Adalah iklan video Oh video ya Berarti kalau mau iklan Lebih baik dalam bentuk video dong Kalau sekarang Oke Misalkan Kita menggambarkan Bahwa Saya punya Misalkan Bak mandi ini Saya punya bak mandi ini Terbuat dari apa Cukup 15 detik Itu orang Cukup Udah cukup Dan kita bisa Bisa ngeliat Mana sih orang-orang yang 15 detik ngeliat iklan kita Dan kita akan targetin Eh Bapak kan kemarin Yang ngeliat iklan saya ya Gak mau beli Pak Gak mau informasi lanjutan Monggo Saya punya informasi lanjutan Silahkan chat saya Gitu Kita bisa ngeliat iklan itu Tapi ada juga Orang yang senang baca Dia benar-benar ngeliat Pengen tau Ini bak mandi ini Misalkan terbuat dari apa Bikinnya berapa lama Kapasitas produksinya berapa besar Dia pengen tau Ada juga yang pengen lihat gambar Yang generasi-generasi tertentu Dia senangnya liat gambar Oke saya sudah ngerti Saya langsung menuju Ke si website gitu Jadi campuran seperti itu Mbak Nadia Jadi kita gak bisa bilang bahwa Saya paling ampuh pakai Instagram Saya paling ampuh pakai Facebook Selalu ada tipe-tipe orang yang berbeda Yang impulsif buyer Yang ketika dia ngeliat Langsung dia pengen cari tau Ada juga yang pengen cari tau dulu Semua Website-nya diliat dulu Ini diliat dulu Baru dia oke Saya sudah percaya sama kamu Saya ingin ngubungin kamu sekarang Dan terakhir Mbak Nadia Di sini ada digital marketing strategy Oke strateginya ya Terakhirnya yaitu beriklan Jadi setelah kita bikin asetnya Setelah kita analisa keyword tadi Setelah kita bikin kontennya Terakhir adalah beriklan Ini ilmu yang sangat penting Gimana caranya Kita bisa mentargetkan Orang yang Yang sudah Yang diumur orang tua Sudah punya anak Yang anaknya umur sekian Yang kerjanya di BUMN Misalkan Yang kerjanya di sebagai Pertamina Pertamina Yang kerjanya sebagai director Atau dia sebagai owner Atau dia kerjanya sebagai perusahaan Di perusahaan trading misalkan Kita bisa targetin itu Kita bisa tau behavior-behavior orang Dengan meta ads Tapi kita juga butuh Google ads Sebagai alat beriklan Yang tadi ketika ada orang Mengetikan kata kunci Baik di Youtube Baik itu di Google search Ataupun di Google Maps Dia akan muncul iklan kita Dan terakhir Kita juga butuh Customer relation management Disini Strategi yang sangat baik Jadi orang yang sudah Mendaftar Atau yang Please Please call me gitu ya Jadi dia udah ninggalin nama Dia ninggalin nomor handphone Dia ninggalin email Tolong hubungi saya Saya berminat Amkan produk Anda Maka kita tinggal Ngubungin dia Dan kita bisa Informasikan terus ke dia Hey Saya punya pameran disini Hey Saya baru saja produksi Barang yang baru Hey Saya punya katalog baru Dan seterusnya Jadi itulah Rangkuman dari saya Bahwa ini yang perlu Dilakukan oleh teman-teman UKM Untuk menjangkau bayar Di manapun di dunia ini Mana dia Terima kasih thing isn't that a million maar structures